Hai selamat rekan-rekan kita di rumah tutorial kita melanjutkan tutorial yang ke selanjutnya yaitu tentang bagaimana cara kita mengupload user ya eh sebagai gambaran saja jadi di tutorial ini tutorial model kita ada beberapa bagian pertama kita ada bagian pertama yaitu tentang ke dasar dasarnya juga sampai kita mengupload sebuah soal atau sebuah kuis disini kita sudah mencapai yang pertama yaitu tentang kenapa harus menggunakan model selanjutnya kita juga sudah melakukan instalasi model dan webserver selanjutnya juga kita juga sudah melakukan settingan peron page dan tampilan berikut bahasa dan yang lainnya yang keempat kita sudah menjelaskannya bagaimana selanjutnya disini juga kita sudah membuat kategori dan pada tutorial kali ini yang akan kita bahas yang keenam yaitu tentang bagaimana mengupload user secara manual dan secara massal Oke langsung saja Oke langkah pertama sudah dipastikan Anda sudah masuk ke area login model setelah itu kita hidupkan mode ubah setelah di mode ubah kita masuk di administrasi situs lalu kita masuk di pengguna lalu masuk disana di akun ada lihat daftar pengguna ya oke disini ada dua pengguna admin dan pengguna yang satu lagi ya user pengguna pertama kita tambah disini ke kita tambahkan user yang yang kedua kita ganti namanya disini ya secara default ya disitu akan ditambahkan passwordnya sesuai dari admin tapi rekan-rekan bisa merubahnya Oke langsung saja kita ke bawah yang bertanda bintang yang merah berarti artinya harus diisi tidak boleh ditinggalkan terutama email kita masukkan sesuai urutan saja supaya lebih gampang saya masukkan kota Tasikmalaya untuk negaranya saya pilih Indonesia dan waktunya waktu lokal saja yang lainnya opsionalnya boleh ditinggalkan atau boleh bisa diisi kalau saya ditinggalkan saja untuk foto saya rasa tidak usah yang lainnya juga boleh barangkali bis bila diperlukan Oke kalau sudah kita sudah ditambah sekarang sudah ada user yang kedua kita coba Apakah user ini sudah bisa masuk ke modal terkeluar lalu login kembali kita masukkan yang yang bilang tadi user 2 dengan password sama dengan admin nanti itu sudah masuk ya disini cuman si user yang kedua belum masuk pada kursus ya nanti akan kita masukkan di kursus kita keluar dulu Oke pada selanjutnya sekarang kita akan mengupload user secara masal karena pada dasarnya jika usernya banyak akan merepotkan jika dibuatkan satu-satu Oke kita masuk di pengguna lalu masuk di akun disitu ada upload pengguna ya tinggal kita klik saja kita sus disitu sus file lalu kita sudah siapkan disini rekan-rekan rekan-rekan bisa membuat dari notepad ya dengan format txt silakan buat untuk first name last name username dan password juga email menggunakan tanda koma sebagai pemisahnya ya seperti di di layar kaca anda Oke kalau sudah kita tinggal dipilih saja ya tinggal kita pilih disini saya menggunakan dua user yang pertama Aldi dan yang kedua Andi Rustam ya urutannya harus seperti ini kalau tidak nanti akan error aku tidak atau tidak bisa di upload kita pilih yang tadi namanya tes kita upload ya kalau sudah kita tinggal upload pengguna saja ya disitu ada penulisan salah ya penulisannya kalau ada kesalahan rekan-rekan tinggal merubah di bagian koma disana tadi kita menggunakan koma bukan titik dua tinggal kita upload pengguna saja ya seperti ini maka sudah ada pengguna baru atas nama Aldi dan Andi upload pengguna di sini sudah ada kita tinggal lanjut ya kita sudah mempunyai dua user yang sudah di upload sudah ditambahkan ya Aldi dan Andi Oke selanjutnya kalau rekan-rekan bisa juga merubah akunnya atau passwordnya bisa ditemukan sebelah kanan atau mungkin bisa mensuspennya dalam artian menonaktifkan dari akun-akun yang sudah di upload tadi oke eh ada cara lain juga kita juga bisa menggunakan mengupload file dari meng eh notepad tadi sekarang kita bisa menggunakan Excel ya bila menggunakan notepad lebih ribet kita bisa menggunakan Excel cara caranya sama saja menggunakan format seperti tadi hanya kita dimasukkan kedalam sebuah kolom ya seperti itu jadi ada person name ada last name username password dan email ya kita coba dimasukkan sebagian saja sebagian kita masukkan sekitar 5-6 pengguna ya seperti itu tinggal kita save di save nya disini berbeda kita menggunakan ke data format csf ya csf dengan koma ya seperti itu kita save dulu disana data anak oke yes setelah itu kita tinggal close dulu kita jangan save saja ya sekarang kita masuk upload pengguna jika tadi menggunakan notepad sekarang kita menggunakan Excel disana ada data anak dengan promo csf upload pengguna nah perhatikan disana perhatikan disana disitu ada kesalahan maka kita tinggal pilih dari settingan koma ya ya seperti itu ini sesuai dari Excel yang kita gunakan masing-masing bisa menggunakan titik koma atau bisa menggunakan koma saja oke sekarang pengguna sudah terupload kita tinggal masukkan ke kursus kita masuk di salah satu kursus yang sudah kita buat kita lihat disana ada pengguna ya lalu kita lihat pengguna terdaftar masuk enroll user sekarang kita tinggal tambahkan disana disana sesuai dari peserta yang akan kita masukkan kalau misalkan rekan-rekan ingin sesuai dengan di filter bisa menggunakan tombol cari dan kebetulan ini masih sedikit jadi kita tinggal kita tinggal daftarkan saja di kursus desain grafis oke sudah itu untuk mengambil dari usernya disini kalau diperlukan sesuai kriteria tinggal digunakan tombol cari kalau sudah rekan-rekan bisa menekan dan selesai untuk mendaftarkan pengguna oke sekarang kita coba kita keluar dulu kita masuk dengan nama akun yang sudah didaftarkan tadi kita keluar lalu login kembali menggunakan user2 ya tadi sudah didaftarkan ya sekarang tinggal kita klik dan alhasil pengguna user2 sudah bisa masuk nama bukti kursus oke itu dulu untuk tutorial kali ini menggunakan user2 terima kasih mudah-mudahan bermanfaat salam rumah tutorial terima kasih mudah terima kasih mudah dan terima kasih mudah